Pemisah menyikapi rencana unjuk rasa buruh besar-besaran yang akan dilakukan selasa besok di kota Kaupaten di Jawa Barat, Gubernur dan Kapolda Jabat menghimbau agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan. Hal tersebut agar tidak terjadi penularan COVID-19 di kerumunan demonstra. Gubernur pun meminta agar masyarakat menyampaikan aspirasi mereka dengan berdialog agar tidak terjadi kerumunan massa. Terkait Omnibus Law, aksi unjuk rasa besar-besaran dilakukan buruh di Jakarta Senin ini dan direncanakan digelar di Kabupaten Kota selasa besok. Menyikapinya ditemui di Gedung Sate Bandung, Kapolda Jabat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi mengimbau agar para demonstran tetap mengikuti protokol kesehatan. Tapi yang harus saya ingat, di dalam kesempatan seluruh masyarakat ini menghatikan protokol kesehatan. Itu masalahnya. Ya, di bawah pada lalu, nanti, walaupun ada di luar, menghatikan protokol kesehatan. Dan saya berharap tidak terjadi diberi buah-buah dalam masyarakat ini. Senada dengan Kapolda, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun berharap masyarakat menyampaikan aspirasi dengan berdialog agar tidak terjadi kerumunan massa. Dengan begitu penularan COVID-19 pun dapat dicegah. Kemudian, wakum yang terjadi di situasi-situasi saat ini, kita mengikuti masyarakat untuk menahan diri dan ada percanaan misalkan berita-percanaan untuk dari lukun dan lain sebagainya. Kita ikut untuk saling memahami untuk cara-cara dialog, cara-cara baik, dan menyampaikan aspirasi untuk melakukan kerumunan. Karena kita ikut untuk kita melakukan apa pun kegiatan agar berapa-apa. Senin ini dikabarkan Serikat Pekerja melakukan aksi mogok nasional terkait RUU Cipta Lapangan Kerja. Aksi tersebut rencananya diteruskan selasa besok di level kota kabupaten. Budi Hartati, Bandung TV